Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Teh tarik adalah minuman yang identik dengan Malaysia negara multikultural dengan julukan Truli Asia karena di sana ada tiga etnis besar Asia yang hidup rukun damai penuh toleransi. Tiga etnis besar Asia di Malaysia itu adalah etnis China, India, dan Melayu. Berikut ini akan kami sajikan sebuah artikel menarik di BBC.com tentang teh tarik minuman asli khas Malaysia dengan tajuk Teh tarik minuman nasional Malaysia pemersatu bangsa Memadukan pengaruh India, China, dan Inggris Teh tarik mencerminkan keberagaman Malaysia dalam satu gelas dan telah lama membantu menyatukan bangsa yang beragam itu. Cairan teh panas mengalir tinggi di hadapan saya saat pelayan menuangkan ramuan berbusa dari satu cangkir timah ke cangkir lainnya sambil meningkatkan jarak dengan setiap tuangan. Dia kemudian mengarahkan aliran cairan itu lebih tinggi lagi sampai menjadi air terjun mini yang bermuara dengan sempurna ke dalam gelas saya. Sambil melihat sekeliling ruangan, saya memerhatikan para pengunjung lain di sekitar saya, keluarga muda India yang baru saja dari kulil seberang jalan, pertemuan sekelompok pekerja bang yang tampak sedang menganalisa sejumlah dokumen, sejumlah siswa muslim yang mengenakan topi songkok tradisional, serta beberapa petugas kebersihan yang sedang beristirahat dari tugas pagi mereka. Teh tarik, namanya yang dalam bahasa Melayu ini umumnya diminum di Asia Tenggara, tetapi ini adalah minuman nasional tidak resmi Malaysia, tempat kelahiran teh tarik. Minuman ini adalah campuran yang relatif sederhana dari teh hitam kental, susu kental dan gula yang cukup, dan jika Anda berjalan-jalan di kota Malaysia manapun setiap saat mudah melihat penduduk setempat dari semua latar belakang berkerumun menyeruput minuman ini. Setiap kedai yang dikelola berbagai keluarga memiliki resepnya sendiri yang dijaga ketat, dan kualitas teh tarik diukur dengan tarikannya, tampilan teatrikal yang menganginkan cairan, meningkatkan rasa uniknya dan membantu mengembangkan bui khasnya yang membedakannya dari teh lainnya. Siapapun yang bisa menguasai prestasi ini bisa menjadi selebriti lokal dengan pengikut yang taat. Meskipun rasanya yang manis dan khas menjadi alasan popularitas teh tarik, makna budayanya jauh lebih dalam, dan minuman ini pada dasarnya adalah metafora untuk rasa toleransi dan keragaman yang kuat di negara ini. Di Malaysia, kami telah bertahun-tahun membiasakan diri hidup dalam masyarakat multikultural, kata Salma Nasution Ho, seorang penulis dan aktivis sosial dari Penang. Terlepas dari perbedaan kita, semua orang sadar akan pentingnya kembali ke keadaan seimbang dan saling menghormati. Malaysia adalah persimpangan budaya dari banyak budaya Asia. Seperti halnya Malaysia menjadi tempat percampuran budaya dari pengaruh Melayu, China, Inggris, dan India Selatan. Teh tarik adalah perpaduan cair dari budaya dan adat istiadatnya. Teh hitam pertama kali diperkenalkan oleh orang China pada tahun 1830-an. Kerajinan tarikan teh dikembangkan oleh Juru Masak Jalanan India Selatan setelah tahun 1850, sementara susu dan gula diperkenalkan hampir 100 tahun kemudian selama akhir kolonialisme Inggris tahun 1867 sampai tahun 1957. Karena banyak budaya negara yang berkontribusi pada penciptaan teh tarik, sebagian besar orang Malaysia, terlepas dari etnisnya, merasa terikat padanya hari ini. Teh tarik adalah sesuatu yang dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai ras budaya dan agama, kata Moh asmi, kartunis, penulis, dan mantan penarik teh dari Joridstown. Terima kasih telah menonton! 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 keragaman yang kohesif dan tempat yang sempurna untuk minuman yang lahir dari multikulturalisme untuk berkembang. Teh tarik dianggap sangat penting di sini, kata Pham, saat kami melewati jembatan yang menghubungkan daratan ke Penang. Jika Malaysia adalah rumah teh tarik, ini adalah jantungnya. Saat ini, kota ini bisa dibilang tempat terbaik untuk mencicipi teh tarik dan dapat dicicipi di beberapa kedai mamak dan toko roti paling terkenal di negara ini. Saat kami berkendara ke lingkungan Little India di dekat Jalan Queen, Julia, dan Market, saya dapat melihat teh diseduh dengan anggun di setiap sudut jalan. Sementara kisah teh tarik mungkin mencapai puncaknya di kafe-kafe dan kedai-kedai di George Town saat ini, kisah dan pengaruhnya terhadap budaya Malaysia masih jauh dari selesai. Minuman tersebut baru-baru ini mengalami gelombang popularitas baru sebagai simbol menafigasi konflik. Berangkat dari kemampuan historisnya untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda, organisasi di seluruh Malaysia telah mulai menyelenggarakan sesi teh tarik di mana para peserta mengidentifikasi kesamaan dan merangkul keragaman untuk membahas isu-isu penting seperti yang mereka lakukan di warung mama. Sejak itu pertemuan telah dimanfaatkan oleh sekolah dan organisasi Nirlaba untuk memfasilitasi percakapan di antara siswa dan bahkan oleh pemerintah nasional untuk menyelesaikan kebuntuan politik. Multikulturalisme adalah masa depan semua kota dan negara, kata Ho, dan dalam kata-kata antropolog Abis Samsul ini adalah era perbincangan konflik dan perjalanan kohesi. Dengan kata lain, orang harus belajar bergaul untuk menghadapi dunia yang terus berubah dan teh tarik mungkin bisa menunjukkan caranya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.